Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sky Community Pada hari ini adalah hari penutupan Dimana pelatihan kita yaitu optimalisasi Google Apps sebagai media pembelajaran Level 1 Kita mulai di hari Senin dengan mengadakan Konferens melalui Google Meet Dihadiri oleh Bapak Ibu yang Aktif dalam pelatihan Optimalisasi Google Apps ini Sangat antusias Sambutan Bapak Ibu Dalam pelatihan ini Saya juga lihat bagaimana pelatihan kita Hari demi harinya Bapak Ibu Selalu mengerjakan tugas Dan bisa mengikuti pelatihan Dengan baik Banyak bertanya Banyak saling sharing Tentang segala kekurangan Ataupun kelebihan Bapak Ibu Yang sudah dimiliki Saya amat sangat senang Dengan pelatihan optimalisasi Level 1 ini Di level 1 ini kan kita Materinya yaitu adalah Membuat kelas Bagaimana mengelola kelas Yang tadinya kelas itu Dari dunia nyata Kita pindahkan ke dunia maya Mungkin ada beberapa kendala Kendalanya seperti mungkin Ada yang menggunakan akun-akun Yang sifatnya privat Sehingga tidak dapat diakses Jadi untuk digarisbawahi Bahwa memang Ada akun-akun email Google Yang mungkin tidak bisa diakses oleh Sebarangan orang Harus mempunyai Akun Google yang sama Nah jadi kita bisa Lebih memperhatikan Bahwa kalau misalkan Kita menggunakan Akun Google Suite Ataupun ID belajar Kita sebagai murid Juga harus menggunakan Email tersebut Sehingga nanti Di dalam pelatihan Ataupun di dalam pembelajaran Kita tidak terkendala lagi Untuk meminta akses Tapi secara keseluruhan Pembelajaran kita Bapak Ibu bisa menangkap dengan baik Sudah bisa Latihan sendiri Dengan Banyak dan membuat Soal yang beragam Ada yang membuat Soal statistik Ada yang membuat Soal tentang agama Ada yang membuat Tentang Keseninan Jadi amat sangat beragam Form yang telah dibuat Itu amat sangat menarik Nah di level 2 Yang insya Allah Akan dilaksanakan Pada tanggal 18 Agustus Sampai dengan 24 Agustus Itu kita akan Lebih mengembangkan Bagaimana Penggunaan Akun Google Fitur Google Yang lain Seperti misalkan Menggunakan Ads on Menggunakan Bagaimana caranya Membuat presensi Ataupun daftar hadir Otomatis Ternyata Google Classroom Ini adalah hal yang Dapat membantu kita Dalam pembelajaran Jarak jauh Di masa pandemi ini Kita amat sangat Membutuhkan Yang namanya Kemampuan teknologi Karena Kita tetap Harus mengikuti Yang namanya Perkembangan zaman Bila tidak Mengikuti Perkembangan zaman Kita dirasa Tidak mampu Untuk mengikuti Aritme Di masa Yang akan Datang Untuk itu Platform ini Hadir Untuk Meningkatkan Kemampuan Bapak Ibu Semua Baik itu Seorang pendidik Maupun Profesional Jadi Hari ini Adalah hari penutupan Terakhir Saya harap Bapak Ibu Bisa melengkapi Tugas-tugas Yang masih Belum terselesaikan Kami masih Memberikan kesempatan Hingga Pembukaan Level 2 Dimulai Jadi Mulai tanggal 18 Agustus Sampai itu Kami masih Menunggu Kehadiran Ataupun tugas-tugas Bapak Ibu Di level 1 Karena mungkin Dari Bapak Ibu Ada yang mengalami Kendala Kesehatan Kesibukan Yang lain Kami akan Memberikan Kelonggaran Untuk Bapak Ibu Tapi masih Tetap sama Dalam pelatihan Ini juga Batasnya Itu Yaitu 75% Mengikuti Kehadiran Dalam Pelatihan Ini Jadi Bapak Ibu Silahkan Untuk melengkapi Tugas-tugasnya Kami masih Tunggu Dan menanti Apabila Bapak Ibu Masih ada Kendala Ataupun Masih Kebingungan Dalam Materi kita Untuk itu Di level Kedua Kita Kita akan Mulai Di tanggal 18 Agustus Sampai 24 Agustus Masih bersama Saya Linda Teresa Ayu Jadi Di tanggal 18 Agustus Itu kita Akan mulai Bagaimana caranya Mengintegrasikan Akun-akun Google Dengan Fitur-fitur Yang menarik Yang bisa Membantu kita Menjadi Lebih Efisien Dan efektif Dalam Melaksanakan Kegiatan Kita Sehari-hari Menggunakan Google Untuk itu Bapak Ibu Yang mungkin Masih Belum Bergabung Di level 2 Masih Bisa Bergabung Bersama Kami Dengan Melihat Pendaftaran Kita Di akun Instagram Di media Sosial Kita Ataupun Di blog Kita Kita Masih Sangat Terbuka Untuk Menanti Bapak Ibu Di level Kedua Dalam Pelatihan Pembelajaran Menggunakan Google Apps Jadi Bapak Ibu Silahkan Daftar Bagi yang Belum Mendaftar Itu Saya Meminta Maaf Atas Segala Kekurangan Di Pelatihan Optimalisasi Google Apps Level 1 Semoga Kedepannya Kita Menjadi Lebih Baik Semoga Sehat Untuk Bapak Ibu Yang ada Dimanapun Tetap Semangat Untuk Belajar Dan Tetap Menjaga Kesehatan Bapak Ibu Semua Sampai Jumpa Di Pelatihan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh